Diopong-opong, disirang orang Thomas Aku bisa lihat itu di kamu Pencuri, Ghani, Fitrah, dan Zia Mereka berencana mencuri Di rumah kosong yang ditinggal Penghuninya pergi, tapi ternyata itu Bukan rumah biasa, disinilah Semua kangerian itu terjadi Apa yang saya suka dari film ini Five-nya mengingatkan saya Pada film Kodrat Dari Charles Kozali Jadi awal film sudah dibuka dengan adegan Prolog yang seram, akting Pemainnya juga oke Banyak bahasa Jawa dalam film ini Dan saya rasa Asira Zamita dan Bisma oke banget Ngomong Jawa ini Yang ingin nonton film seram Dan penuh dengan adegan gore Pasti akan suka film ini Ini termasuk horror yang berkualitas Dengan production value yang oke Mungkin sudah banyak reviewer yang memuji film ini Saya mencoba lebih kritis Tapi sepertinya akan masuk spoiler teritori Jadi kalau yang gak mau kena spoiler Boleh skip dulu Saya merasa filmnya drop setelah toko urib Tiba-tiba muncul Padahal rumah tadinya kosong Dia juga punya kekuatan sakti Yang tidak bisa dijelaskan Dan sepertinya tahu segala Saya pikir mestinya penonton Diperkenalkan dulu dengan dia Untuk penyelesaian di rumah itu Saya juga kurang serap Beberapa tokoh yang tubuhnya dimakan hidup-hidup Bisa pulih kembali Tapi ada juga yang putus tangannya Tetap putus setelah setannya berhasil dikalahkan Alin disini melakukan tindakan kriminal Tapi sampai akhir gak ada konsekuensinya Itu tadi catatan saya In general filmnya cukup oke Ini skor saya Bagaimana dengan kalian yang sudah nonton Apakah sepeda-peda dengan saya Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Salam